Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel So, in today's video Aku pengen bikin video yang Chill, yang gak terlalu Banyak pressure Gak terlalu mikirin hari ini mau filming apa Tapi pengen yang Little bit chatty somehow Pengen curhat antara you and me Yeah, so I decided To make a chit-chat get ready with me Sharing some Experience, things like that You know, tapi supaya Again, supaya gak Boring, aku bikin kayak sambil get ready So, kalau kalian lagi siap-siap Mau kelas online misalnya Atau mau pergi, atau Basically bored, nyari video Yang buat ditonton sambil makan Misalnya, stay tuned And let's get into the video Okay, so I get closer A little bit As usual, aku ngeliat ke arah kaca So, I'm not gonna always look To the lens So, pardon me Okay, jadi pertama-tama Aku mau moist Muka aku dulu Ini pake Fresh spray dari Miniso Ini sebenernya udah lama banget I have this sense Kuliah semester Dua It's pretty long time It's pretty long time Belum expired sih Masih 2021 Dan ini juga tinggal dikit Barely there Let me Oh, makanya juga gak banyak kan Just to moist the face Wow, it's raining outside Setelah beberapa lama Panas Kalian, di tempat kalian gitu gak sih Ngerasa gak sih Panas banget Di rumah aku juga Panas banget Pengap Sweating all the time Keringetan terus Pokoknya gak nyaman aja Next step Aku mau pake Emina Bright Stuff Yang moisturizing cream Oh iya Kalian udah mulai sekolah Atau kuliah belum Terus, kalau udah How's your first day Well, actually It's not first day Kalian nonton ini Mungkin udah Second, third, or fourth day But how's your school? Em, yang jelas aku sih Sudah mulai Dari tanggal 14 Which Kemaren Ini aku filming ini Tanggal 15 Em, it's fun Well, not that fun But Setidaknya Tidak sehorror yang Aku pikirkan Dan ternyata Aku masih punya energy Untuk Duduk Dan memperhatikan Enggak yang kayak Menger banget gitu Walaupun emang sih Abis setelah kuliah Barang kuliah tuh sebenernya Gak terlalu lama ya Maksimal 2 jam gitu Tapi kayak Wow Badan pegel guys Duduk Satu posisi Terus-terusan Karena kamu harus Stay fokus ke laptop Dan kayak Manteng Terus gitu Capek juga ternyata Next step Concealer Well sebenernya Harusnya foundation sih Karena aku mau pake foundation Tapi karena ini Concealernya Again Little bit too dark Karena aku nyari nomor 1 Gak ada So I think I'm gonna use this first Ini Wardah Lightening Yang liquid concealer Aku nyobain Baru beli Apa nih Seminggu yang lalu Gitu gak salah Harganya Rp48.000 So it's pretty affordable Terus juga Coverage-nya bagus Cuman ya Packagingnya Segini Sekecil gini Which It is Small Dibandingin Sikiatris aja Kayak Padahal ini Harganya sekitar Rp50.000 Jadi Ya Lumayan lah Agak Sedikit Pelit Ya Somehow Tapi Mungkin emang Ngincernya ke arah Affordable products Jadi It's okay As long as The product Is good I'll be fine Aku gak tau Di kalian Keliatan atau enggak Tapi di Real life Keliatan banget Concealer-nya Agak beda warna So I'm just wear This underneath My foundation Atau kadang Biasanya Aku timpa Sama Bedak yang banyak Jadi ketutupan Warnanya Tapi sayang Kalau gak dipake Jadi Whatever Nah Udah beres Sekarang aku mau pake Foundation Foundation yang aku Pake Ini yang Maybelline Fit Me Matte and Poreless Maybelline Fit Me Itu kan ada yang Matte and Poreless Sama yang Dewy Dewy apa gitu Fresh Dewy I forgot Tapi Kalau aku Karena mukanya Minyak kan So Aku pakenya yang Matte and Poreless For sure Aku pakenya dikit aja Aku bukan tipikal orang yang Kayak kalau pake foundation Five to six pumps Or No I'm just Put Maybe one Atau bahkan mungkin Cuman setengah pumps Karena muka aku tuh Minimalis Gak banyak Space Nah terus hari ini Hari kedua kan Funny story Aku tadi nunggu Kelas Jam 10.40 Terus Aku kan lagi kayak I don't know Moodnya tuh lagi Agak mager Jadi Aku baru bangun itu Jam 9 Or 10an Pokoknya mepet aja Abis itu aja Masih ketiduran lagi Jadi harus dibangunin lagi Tapi Masih kekejar sih Gak setelah itu Wow I think I'm getting Fair Karena tadinya warna foundation ini Sewarna hawa aku Tapi sekarang Too dark But okay Match my hands anyway Nah terus Abis itu Ceritanya aku pikir Wah udah bakal rada Tau lah nih Mana grup sepi Aku pikir gitu Tapi perasaan aku Udah gak enak Gak mungkin Grup sepi Padahal udah mau 3 menit 2 menit Sebelum kelas gitu kan Biasanya pasti rame Apalagi share Link zoom Dan sebagainya Terus aku nanya nih Kayak ada kelas aku Eh Kelasnya kompis Statistika kan Terus kayak Udah ada link Groupnya belum gitu kan Terus katanya sepi-sepi aja nih Gitu Yaudah aku nunggu kan Tiba-tiba dikirimin nih link zoom Gitu kan Udah aku mikir Oh udah ada Pas aku login Pas aku masuk Wait a minute Ini bukan kelas yang aku ambil Ya sebenernya di semester aku sekarang Mata kuliah itu emang ada Tapi aku gak ngambil gitu But then Aku mikir Pas ngeliat materinya Ya ngerti-ngerti aja sih Soalnya itu nyambung sama Ya of course lah ya Semua mata kuliah juga Kalau habis dari satu semester Semester lain pasti nyambung Tapi nyambung banget gitu Sama mata kuliah yang Aku suka Jadi aku mikir kayak Ya udah daripada aku Ngambil mata kuliah lain Yang aku belum tentu suka Mending aku ngambil ini aja Jadi mungkin aku bakal Airdrop lagi nanti Tanggal 17 Katanya Terus aku mau ngambil Mat kuliah yang Aku salah masuk Which is Shame at the first time But hey Let's make it work Terus as always Aku As always As always Aku pake Blush Liquid blush Yang dari Emina Cream blush In nudibrow Oops It's too little Gak mau banyak-banyak dulu Karena lebih baik di build up Ketimbang Udah pake banyak Terus kemana-mana Terus aku juga diskusi Sama temen aku kan Sama temen aku Yang seangkatan sama aku Karena aku ketinggalan Satu semester Jadi aku Barang adik kelas Tapi Si temen aku ini Juga sama ngulang Terus aku bilang Gimana ya enaknya Mending aku ngambil ini Atau ngambil yang Udah duluan aku ambil Terus kata dia Udah ganti aja Soalnya kebetulan Mata kuliah yang ini Juga lumayan rada susah Jadi kayak You need help Dan Help dari temen Angkatan sendiri Jauh lebih nyaman So I decide To take The accident Subject If that make sense Tapi ya Semoga tidak ada penyesalan Karena To be honest Aku orangnya tuh Males Gonta-ganti Mata kuliah Ngurusnya tuh Agak repot guys Belum kalau Nggak di ACC For stupid reason Misalnya Karena peraturan Karena sistem Di kampus aku tuh Paketan gitu SKSnya Jadi kayak harus dari yang Paling rendah Nilainya gitu Kalau misalnya Kamu ngulah ya Jadi Ya gitu lah My life My college Life story Terus abis itu Biasa minggu pertama Masih ada error-error Websitenya Jadwalnya Bentrok Segala macem All the drama Oke So aku udah Beres pake blush My skin looks so weird Because of the Discoloration From foundation But I'll keep Go with it Aku mau set My face dulu Pake powder Just a little bit Sebenernya lah Aku dari kemarin-kemarin Udah kepikiran Kapan nih aku update Youtube lagi Karena terakhir aku update tuh Like Three weeks ago Padahal harusnya aku Jadwalnya seminggu sekali Bahkan seminggu dua kali Harusnya Minggu sama Rabu Tapi dengan hektiknya Mau masuk kuliah kemarin Dan segala macem Nyiapin ini itu Terus I was like I can't do this I need some break Jadi ya Yaudah aku Break dulu For a couple weeks Terus baru sekarang Punya lumayan free time Untuk filming And much more relax Lebih bisa nafas Intinya mah Oke So Sekarang aku mau pake alis Nah terus Ceritanya Itu udah College thing ya And for my family I got some problems Untuk part ini Mungkin aku bakal Lebih A little bit more English Karena kalo buat curhat Aku lebih comfort Kayak gitu I don't know I want to share this Or not But A little bit I have some problems With My relationship Kind of Tired If that makes sense But there's a reason Behind it And It's kind of Starting When it's not starting It's already toxic But For me It's a lot more toxic Now And It's exhausting So I try to Take a step back A little bit And Not Thinking about it Too much Because it will Affect My grades So I try to focus On my college My son Other stuff YouTube Makeup And not To focus On that Thing Tapi ya gimana pun juga Pasti kepikiran sih Well I pray All for the best For us Gak tau ke depannya gimana But Yeah Oh so By the way Mumpung ngomongin Toxic relationship Aku akhir-akhir ini kan Mulai on lagi di Twitter gitu kan Kayak Checking out some stuff Nyari jokes Receh Ya gitu lah You know lah You know me Ini tebel sebelah ya By the way Hah Gue gak konsen It's okay It's okay I'm gonna Hold it up a little bit Nah terus Udah gitu Aku ngeliat di base Men face base Base gitu Ternyata banyak Couple-kupul yang pacaran Dan stuck in the same situation Like me Ehm Toxic Tapi Toxicnya bahkan ada yang lebih parah Kayak Sampai Dia Dia beneran gak kuliah Hanya karena emang si Cowoknya ngelarang Terus Ada yang Dia beneran gak Pursue their dreams Just because Their boyfriend Says no Which is stupid Karena Itu hidup kalian Terus Ditambah Masih pacaran Terus Udah gitu Dibiayain juga Nggak What for Why being so stupid I don't understand Well gak stupid sih sebenernya Karena kalau di dalam Toxic relationship Kamu kayak gak sadar Kalau kamu In a toxic relationship Dan gak sadar Kalau Itu tuh salah Karena kamu mikir Dari sudut pandang dia That's the best for you Gitu Because I love you So I say This I did this I will do that Because I love you And dadadadada This is for The sake of Your happiness Or something else Padahal sebenernya No It's not Karena happiness Itu ditemukan Di diri kamu sendiri Gitu Ketika kamu happy Menjalani relationship Ketika kamu seneng Menjalani relationship Tanpa ada rasa khawatir Kayak Bikin dia Marah Or something That's That's the real relationship For me Gak tau ya Kalau misalnya buat kalian People pleasure Apalagi terutama People pleasure Yang kayak Kebahagiaan doi gue Itu nomor satu Well Kalau kamu bahagia Doi kamu bahagia Sebenernya So it's a win-win Cuman Memang harus saling ngerti juga But not every people know that In my opinion So Wait a minute I lost of track Aku mau ngapain sekarang Pake eyeshadow That's it Back to topic Jadi Intinya From my perspective Satu pesen Yang pengen aku Sampein ke Manusia-manusia Yang masih In relationship Tau bahwa Know your worth Tau kalau kalian itu Berharga With or without That person Jadi Kalau misalnya Kalian ngerasa Dia tuh udah Paling cocok Blah 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 No dear This world Is so big There's Billions Billions Of human Kalau kalian gak Dipertemukan sama Seseorang Saat ini You will One day Trust me Cause that's what Happened to me Terus Kalau misalkan Kalian merasa Kayak Takut sendiri Nih Pas udah Pas udah putus Takut sendiri Cari This is sound Klishe But cari kesibukan Seriously That's the thing Kayak Salah satu Distract aku Dari semua Problem Itu Kalau gak Bikin catetan Ya Kalian dengernya Pasti kayak Gila Ambas banget Bikin catetan Tapi Enjoy gitu Karena kamu fokus Dan kamu gak terlalu Banyak mikir Kalau nyatet Kecuali kalau ngerjain Soal ya Kamu bener-bener Mikir Ini jawabannya apa Tapi kalau nyatetan Kalian kayak cuman Nulis ulang Atau nonton film Atau Nonton youtube Tapi buat aku Kalau nonton film Atau youtube Begitu udah beres Langsung Kerasa lagi Bebannya Tapi kalau kalian cari kesibukan Kalian merasa produktif Terus abis itu Kalian bangga Sama diri kalian sendiri Ui gue bisa achieve Banyak hal Ternyata That will boost Your self-confidence From zero to thousand Trust me Jadi It's really good thing To do those Thing Self-love Number one Terus Kamu harus kuat Sama prinsip hidup kamu Jadi ketika Ada Ketika pasangan kamu Udah mulai melenceng Dari Tanah kutip Hakikatnya Melenceng dari Apa yang seharusnya Kamu tahu Kapan harus Take a step back And protect Yourself Gitu Karena gak jarang Orang gak sadar Bahwa Ini relationship Itu udah salah Udah Gak karuan Udah gak sehat Untuk dua-duanya Tapi Kamu berpikir Bahwa The future Will get better But sometimes It's not Karena Ingat ya Kamu ngambil Keputusan ini Pastikan udah mikir Banyak hal Udah melalui Banyak hal So So I know I know your decision Is good for you Biasanya Nih ya Ciri-ciri Kalau kalian merasa Di dalam toxic relationship Itu satu Kalian deg-degan terus Hidup tuh gak tenang Gak bisa bebas Terus Abis itu Begitu kalian mau pergi Rasanya kayak Gue bakal nyesel gak ya Gue bakal nyesel gak ya That will always haunt you Till the end of the relationship Or even after the relationship Tapi tenang Itu It's just your mind Manipulating you Jadi Tetep pede Tetep tau bahwa This is the best For you Maybe for both of you Karena mungkin dia juga capek Keeping control on you 24-7 So It's better for you both To grow up From the Breakups Maybe If that sounds Fine Karena Bahkan aku sendiri Juga punya pengalaman Kayak Ada beberapa relationship Yang mulai toxic Dulu jaman aku sekolah Dan obatnya tuh memang Mau gak mau harus pisah Supaya Belajar gitu Sebenernya Tapi ya Kalau udah nikah lain sih ya Terus dari situ Kayak Kamu sadar Kesalahan satu sama lain Dan mau memperbaikinya Gitu And maybe one day You'll see them again I don't know Tapi emang Rada susah sih Kalau mau Introspeksi diri Kayak gitu Karena However Sometimes kita berpikir Bahwa kita yang paling bener kan Jadi ya I know Bad things happen Dan gak perlu takut Kayak Ah relationship gue gak karuan Tenang You're not alone Banyak orang di luar sana Yang relationshipnya juga sama Brokennya Sama dengan resiko Ingin pisahnya So yeah Pokoknya intinya Nomor satu tuh Kamu feel happy atau enggak Dah Itu aja dulu Kalau kamu feel happy That good That good That's good for you Tapi kalau kamu merasa Ada beban Dan segala macem That's the sign The sign of being toxic Tapi kecuali kalau misalnya Kalian bisa diomongin ya Maksudnya kayak diomongin And figure Things out Dan mau berubah Satu sama lain Even without the breakups That's good Tapi kalau udah Kamu berusaha berulang kali Bilang And they're still the same Well the only way Is to let them go Karena yang stress Itu gak cuman kamu aja But both of you Will stressed out Dia mungkin mikirin kamu Kayak aduh ini pasangan gue Kok gak ngerti-ngerti Maksud gue apa Tapi kamu juga merasa Lah gue aja gak ngapa-ngapain Gue aja gak bikin onar Karena ya balik lagi Prinsipnya Udah lain gitu Agak beda kanan-kiri Oke mana apa Visi-misinya gitu Karena mungkin Tadinya misalnya sama Terus tiba-tiba Di tengah-tengah jalan Dia merasa kayak Wow gue pengen punya relationship Yang berbeda Gue pengen dia menjadi Perempuan yang seutuhnya Menurut sama gue Misalnya Tanpa ada You know Sometimes it's happy Shit happens Gitu Karena Lama-lama ya Makin kamu dewasa Kamu lebih Jauh lebih mikirin yang lain Ketimbang sakit hati Gitu Kayak udahlah sakit hati Membunuh amat Yang penting Ini gak merembet ke yang lain Gitu Misal ke kuliah kamu Ke pekerjaan kamu Ke sekolah Gitu Kalau udah mulai ngefek Ke semua itu Ke kehidupan kamu yang sesungguhnya Well 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 Jangan sampai rugi aja intinya Jangan sampai kamu nyesel di depan Just because you're a couple Say something bad About your decision And then You'll be like Okay I'll go with what you said Tanpa mikir lagi Terus Ya Akhirnya kamu nyesel karena Ah gue gak ngambil kesempatan itu Gitu Kesempatan ketika Orang lain punya Dan kamu pun punya But you wasted it And Something that I Learn Marriage from different religion Is hard That's it Hands down Mungkin kamu Kalau lagi bucin Itu bakal ngerasa kayak Salah satu dari kalian Bakal belajar Even kalaupun Salah satu dari kalian Mau convert Kamu bakal mikir Wow dia udah punya interest nih Sama religion Terus dia bakal belajar Dia bakal You know Mempelajarinya Well Sebenernya Aku gak mau pukul rata Ada yang memang Berubahnya bener-bener Ada yang berubahnya Just because of the marriage Just because of the relationship Tapi yang jelas Salah satu tanda-tandanya adalah Dia harusnya belajar sebelum Hubungan itu Maksudnya kayak Kalau misalnya kan udah pacaran nih Dia bakal belajar Soal religion stuff Dari sebelum kalian Menseriuskan hubungan tersebut Gitu Kayak Sebelum nikah Misalnya Dan itu harus Pure dari hati dia Dan keliatan kok Sebenernya orang yang beneran Mau belajar sama Tanda kutip Obah-obahannya You'll notice it Karena Namanya religion Gak bisa dipaksain Dan Itu memang Bener-bener dari hati Jadi Kalau ada yang Salah dikit Ada yang kamu merasa Kok dia gak mau nurut That's the sign Of Tidak cocokan dia Pada Religion tersebut Atau mungkin Memang gak mau Dari awalnya juga Oh So Ingat Orang punya kebebasan Untuk Kayak You know Memilih agama Jadi please Jangan sampai Kamu merasa Kamu kan sayang sama aku Maksudnya sih Kamu gak mau berkorban Demi aku No Don't do that Ever Karena kayak Nice It's not worth it Gitu Kamu maksain seseorang Keyakinan seseorang Hanya demi Relationship Karena Better Trust Percaya Sama waktu Percaya Sama Rencana Tuhan Karena Everything Will come in place At a time In time Everything will come in time Something like that Kayak gitu lah pokoknya Terus Keep true To yourself Tetap jadi diri Kalian sendiri Jangan pernah Merasa kayak Jangan pernah Maksain kayak Oh dia seneng Tipikal orang kayak gini Dengan gini Gini Terus akhirnya Kamu merubah diri Kamu sendiri To fit That person Wants Karena nantinya Justru orang itu Ill feel Gitu loh Orang itu bakal Ngerasa kayak Ini orang Kenapa sih Gitu Karena namanya Semua-semua yang dipaksain Kelihatan gitu Sebenernya Cuman Ya Kadang kamu tetap Berusaha sebaik mungkin Berusaha memperjuangkannya But Gimana ya Intinya Aku mau bilang Jangan pernah Maksain relationship Even though How much you love them Take it easy Gitu loh Bawa santai Jangan dibawa stress Jangan dibawa pressure Karena In time Pada waktunya Pada saatnya Entah dengan pasangan yang sama Lalu dia berubah Atau orang lain Gitu Just trust the The plan The God's plan Okay At least that's That's all I can say It's too long Ini udah Hampir setengah jam Tapi Aku belum selesai Bahkan aku cuman Let me finish this first Okay I'm gonna put some lips Some lipis Udah kemarin aku kehilangan lipis pixi aku kan Terus ternyata ketemu Dia ada di belakang Si makeup bagnya Which is Annoying But Aku udah Beberapa kali Sebenernya Mungkin udah ada signnya kali ya Aku udah beberapa kali Kayak punya relationship Sama Different religion But it never works Tapi aku yang memaksain It will works It will works I can teach him Blah 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 Ya bisa sih teach himnya Tapi Nggak akan masuk Karena dia sendiri juga Nggak niat sebenernya Ya aku nggak mau ngejudge orang ya Kayak Gue niat kok cuman ini You'll see lah You'll see You'll see Kalau kamu ngalamin You'll see And you'll understand Tapi Aku juga nggak ngejudge orang yang Bisa langgeng ya Nikah beda agamanya Or One of them convert Tapi Based on my experience I said no Cape Maksudnya hari ini Rada berat ya Tapi ya That's life That's real life Terkadang ada beberapa hal Yang kamu nggak bisa kontrol Contohnya Suka sama orang Jatuh cinta sama orang You cannot control those things Tapi setidaknya Kamu bisa Bisa ngontrol diri Kamu sendiri Dan memilih keputusan Untuk lanjut Atau nggak Untuk take a step back Atau mau Keep forward Gitu Tapi memang Kontrolnya berat sih Oke So I don't know If my makeup Look a little bit too much Or not But I will Let's start Another setting spray Just a few sprits Oke All that Still shiny Oke I'm gonna change My hijab And then I'll do it Oke So that's it For today's video Hari ini Emang conversation-nya A little bit deep Tapi aku bener-bener Harap Bisa jadi pelajaran Buat kalian Bisa jadi Apa ya Nasehat Buat kalian Somehow From my own Life experience Kalau misalnya Kalian pengen Misalnya Denger cerita Lain Yang lebih detail Or something Just Please let me know Kalau kalian mau curhat Juga Bebas Comment di bawah Atau misalnya Bisa Reach out Ke aku Lewat DM Mention Or anything Bebas Santai aja I'm open for you Karena Aku pengen Channel ini tuh Emang tempatnya Sharing juga Gitu loh Gak cuman Me talking And you watching But Bonding Friendship Between me and you Not even friendship Family Bonds So Yeah That sounds cheesy I don't know But Yeah Thank you so much For watching Don't forget to Like Comment Subscribe If you just want Say hi I will reply to you And Yeah I will see you In my next video Bye 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 Bye